Udah kenyang dong Fems, sekarang waktunya jalan-jalan yuk. Di Lamongan, tempatnya di Jalan Raya Paciran, ada kebun binatang dan goa alami. Tempatnya sudah dihiasi lampu-lampu penerangan yang keren abis. Ini dia Fems, Maharanizu dan goa. Lokasinya gak jauh kok dari pusat kota Lamongan. Harga tiket masuknya gak terlalu mahal lho, mulai dari Rp50.000 untuk weekday dan Rp70.000 untuk weekend. Tempat wisata ini buka setiap hari kok, mulai pukul setengah sembilan pagi sampai jam setengah lima sore. Di sini banyak sekali hewan-hewan yang mengemaskan Fems, mulai dari burung, jerapa, kangguru dan lainnya. Total ada sekitar 350 hewan dari 115 spesies tuh Fems. Yang bikin betah lama-lama di sini sih, kita boleh memberi makan langsung hewan. Tenang, semuanya jinak-jinak kok. Tapi kalau jerapa sih, suka iseng Fems. Duh, jerapa kamu so sweet banget sih. Pengen dimanja ya. Sekarang kita lanjut main bersama burung Fems. Di sini kita juga boleh kok memberi makan langsung. Tapi makanannya harus dari petugas tempat Fems, biar burung tetap sehat. Fems, di dalam kandang besar ini terdapat ratusan burung parkit sunconur. Jenis burung ini masuk dalam 10 burung parkit tercantik di dunia. Mereka juga tergolong friendly abis lho Fems. Karena agak pemalu, kita cuma bisa memberi mereka makanan tuh tanpa menyentuhnya. Gak apa-apa deh Fems. Yang penting kita tetap bisa foto-foto ya. Oh iya, burung parkit sunconur ini berasal dari Amerika Selatan. Sangkar ini dibuat seluas mungkin agar burung tetap terasa di habitat aslinya. Jenis makanan yang diberikan juga beragam lho. Mulai dari jagung sampai kuaci. Biasanya makanan diberikan secara terjadwal oleh petugas. Tujuannya sih supaya burung tidak mudah bosan dan bisa terus berinteraksi dengan pengunjung. For your info nih, burung yang memiliki paruh bengkok ini memiliki suara yang cukup keras. Kebayang gak tuh gimana berisiknya kalau mereka bersuara bersama? Bisa kayak di pasar Fems. Puas main sama hewan, kita bisa ngadem ke dalam Goa Maharani. Dinamakan Goa Maharani, mitosnya sih diambil dari nama penunggu goa ini Fems. Malam hari, saya setelah-setelah malam, ternyata saya didatangi ibu dari Mbak Rani yang dia menempatkan di alam goa ini. Dia bersenjara bahwa siapapun diperbolehkan masuk ke sini, dia maksudnya merawat dan baik itu bersenjari ibu dari Mbak Rani. Goa alami ini sudah dipugar dan diberi penerangan yang cukup Fems. Tujuannya untuk memberikan rasa nyaman kepada pengunjung. Kayaknya baru kali ini melihat goa seindah ini, apalagi netat cahayanya diatur sedemikian rupa. Bikin stalaktit dan stalagmit berkilauan gitu. Jadi makin keren deh. Gak lengkap rasanya kalau belum foto-foto. Goa seluas 2.500 meter persegi ini ditemukan pada tahun 1992. Kemudian diresmikan sebagai tempat wisata pada tahun 1994. Siapa saja boleh masuk ke sini Fems. Syaratnya kita tidak boleh melewati pagar pembatas tanpa izin petugas. Biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh iya Fems, disini juga terdapat sebuah kolam yang terbentuk dari genangan air yang menetes ke dalam goa. Tapi kok banyak sekali uang ya? Fems, kolam ini dilemahkan kolam doa. Siapapun yang mau berdoa bisa melemparkan uang seikhlasnya ke dalam kolam. Nanti uang-uang ini diambil oleh petugas yang berjaga. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tujuannya sih ke arah sedekah Fems. Bukan doa kepada hal-hal yang gaib ya. Selain kolam doa, ada juga nih sumber mata air. Katanya air ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena lokasinya dibatasi pagar, kita harus didampingi juru kunci Fems. Sumber mata air ini didapat oleh Pak Sugeng berkat mimpi. Meskipun banyak sumber mata air yang menetes alami di goa ini, tapi hanya satu sumber mata air saja yang ditampung. Kemudian air bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi disini ada desa-desaan air yang saya anggap itu air-air baruka. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun di rumah sakit, ternyata lantaran dari air itu bisa disembuhkan. Tapi ya itu tetap minta kepada Allah juga perantara saja. Fems, goa ini juga tergolong sakra loh. Setiap malam satu suro, banyak warga yang datang untuk berdoa disini. Katanya sih tempat ini menjadi gerbang menuju ke tempat lain. Percaya nggak percaya ya Fems? Terima kasih telah menonton!